Face-off pedestrian Jalan Urip Sumuharjo nampaknya sudah dimulai. Pasalnya Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ponrogo sudah melakukan pembongkaran median jalan. Pembongkaran jalan ini direncanakan selesai selama 10 hari. 850 dari 900 meter median jalan Urip Sumuharjo Kabupaten Ponrogo dibongkar. Hal ini dampak face-off pedestrian Jalan Urip Sumuharjo yang telah dianggarkan sebesar 8,1 miliar rupiah. Kamsun, Kepala Bidang Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponrogo menjelaskan pembongkaran tersebut diperkirakan bakal memakan waktu selama 10 hari ke depan. Jika bekas pembongkaran median terlalu dalam, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPU PKP Ponrogo untuk melakukan pengasupalan. Kemudian jalan ini kita rencanakan ada 10 hari. Jadi kita nanti bekerja pagi-sore untuk menjelaskan pembongkaran jalan. Pembongkaran median jalan sampai jalan. Dengan jalan sekitar 850 meter. Kutus untuk mediannya saja. Jadi kalau jalannya itu sekitar 11 meter. Kalau ini berko, bekasnya dikutup asfal ya Pak? Kalau kita lihat ini bekasnya tidak terlalu dalam. Jadi kalau yang dalam kita tetap tutup sama pakai asfal. Bukan median jalan sekitar 10 hari. Trotoar di sisi selatan dan utara jalan Urip Sumuharjo akan mengalami pelebaran. Sisi selatan dan utara itu melebar menjadi 4 meter 35 sentimeter. Lebar jalan Urip Sumuharjo nantinya bakal menyempit menjadi 11 meter. Ega, Patria, JTV, Ponrogo.